Halo kabar olahraga ku, kali ini kita akan membahas match BJB Bandung Tandamata Mealawan Thailand pada ajang ASEAN Grand Prix 2022 yang diselenggarakan di Nahon Ratchasima Thailand Pada pertandingan kedua, BJB Bandung Tandamata Mealawan Sang Tuan Rumah Thailand Namun lak lagi tim wakil Indonesia ini harus menelan pil pahit, yaitu kekalahan telak 3-0 Sama seperti pada pertandingan pertama melawan Vietnam, tim wakil Indonesia ini harus mengakui kekompakan tim lawan Sejatinya, di awal laga pada set pertama tim BJB Bandung Tandamata mampu memberikan perlawanan sengit kepada Thailand Saling kejar-kejaran poin terjadi di awal set pertama hingga akhir Namun di poin penentuan Indonesia harus mengakui kekokohan Thailand Memasuki set kedua tim yang bermarkas di Bandung tersebut terlihat tak mampu menandingi kekompakan Thailand Terlihat dari banyaknya kesalahan-kesalahan yang membuat Thailand mendapatkan poin secara cuma-cuma Dan akhirnya BJB Bandung Tandamata Haru menutup set dengan kekalahan lagi Dan memasuki set penentuan, set penutup Thailand tampil semakin tak terbendung Thailand memaksa BJB Bandung Tandamata bermain semakin tak berkembang dan tersudut Dan hasilnya mereka harus merelakan satu tempat di final untuk Thailand dan Vietnam Meski begitu tim asuhan Alim Suseno telah bermain dengan penuh semangat demi memberikan yang terbaik bagi Indonesia Mari kita berikan support untuk Sri Kandi Foli kita Tetap semangat dan jangan tundukkan kepala Keep strong ladies Halo kabar olahragaku Kali ini kita akan membahas keikutsertaan BJB Bandung Tandamata di Ajang Internasional ASEAN Grand Prix 2022 di Nahon Racha Sima Thailand Pada pertandingan pertama, BJB Bandung Tandamata dilibas abis oleh Vietnam 3-0 tanpa balas BJB Bandung Tandamata yang berisikan pemain-pemain yang pada kesempatan kemarin memperkuat timnas di Ajang ASEAN Games Harus mengakui tim yang berjuluk The Golden Star tersebut Di pertandingan lain, tuan rumah yang menjamu Filipina juga mampu menang mudah dengan skor akhir 3-0 Thailand yang berisikan pemain-pemain yang kemarin baru saja melaju ke delapan besar Volleyball Nations League Selain itu para pemain timnas Thailand juga tentu tak asing bagi Volleymania Indonesia Sebut saja seperti Ponpun Guetpat, Jutarat Montripila, dan Ajharapon Komiot Kali ini mereka akan bertemu kembali dengan pemain-pemain Proliga yang mewakili Indonesia di Ajang ini Pertandingan yang dijadwalkan pada tanggal 10 September yang digelar jam 18 waktu Indonesia Barat Akan berlangsung di Nahon Raca Sima itu akan menjadi pertandingan penting tim BJB Bandung Tanda Mata untuk melaju ke babak final Tentu para Volleymania berharap banyak kepada wakil Indonesia ini Karena di tahun lalu, Indonesia menyebut gelar juara kedua Karena kalah di final dari tuan rumah Thailand Mari kita dukung tim wakil Indonesia ini di Ajang ASEAN Grand Prix nanti sore Dan mari kita ikuti perkembangan kedepannya Halo kabar olahragaku Kali ini kita akan membahas tentang sepak terjang wakil Indonesia di Ajang ASEAN Grand Prix 2022 di Thailand Adalah BJB Bandung Tanda Mata didapuk menjadi wakil Indonesia di Ajang multinasional tersebut Ajang yang digelar mulai tanggal 9 sampai 14 September itu akan memperebutkan siapa yang layak menjadi juara di kawasan ASEAN Pada pertandingan pertama, BJB Bandung Tanda Mata melawan Vietnam yang digelar pada Jumat Laga yang digelar di Nahon Ratchasima Thailand yang berkesudahan dengan poin 3-0 untuk Vietnam BJB Bandung Tanda Mata sejatinya mampu bermain imbang kalah pertandingan masih memasuki pertengahan di set pertama Namun, kekompakan dan komunikasi yang baik ditunjukkan Vietnam dan mampu tampil konsisten hingga akhir set pertama Di set kedua, Vietnam yang sedang naik akan kepercayaan diri itu mampu memanfaatkan keadaan dengan baik Terbukti Vietnam mampu menggiring dan memojokkan BJB Bandung Tanda Mata hingga para pemain BJB sering melakukan kesalahan-kesalahan tak perlu Ujungnya adalah kalah set penentuan berlangsung Kesuperioran Vietnam kian tak terbendung BJB Bandung Tanda Mata dipaksa bermain tak berkembang Dengan hanya mampu mengumpulkan 9 poin, sedang Vietnam mampu mengobrak abrik hingga menutup pertandingan dengan poin 3-0 Tentu ini menjadi awal yang buruk dan pukulan telak bagi wakil Indonesia di ajang tersebut Namun ini baru pertandingan pertama, tentu masih ada kesempatan jika Alim Suseno mampu mengkondisikan para pemain dan bangkit di pertandingan selanjutnya Mari kita dukung dan doakan agar wakil Indonesia mampu memberikan hasil yang maksimal Terima kasih telah menonton! Halo kabar olahragaku Kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan sang juara bertahan Bogor Lavani untuk mengarungi musim baru Tentu setelah jeda liga yang panjang tim yang dibentuk oleh mantan presiden ke-6 ri yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Tak boleh terlena oleh raihan gelar yang didapat di musim lalu Para punggawa Bogor Lavani terlihat tak mau mengisi kekosongan jeda liga dengan begitu saja Seperti yang dapat disaksikan di unggahan akun Instagram Lavani Forever Para pemain tetap berlatih seperti biasa dan ada latih tanding Dimana mereka dijadikan dua kubu, satu kubu alpa dan satunya kubu beta Meski ini hanya latih tanding intern klub, mereka tetap mengeluarkan dan memaksimalkan peluang Mengingat para rival juga tak kalah mempersiapkan diri untuk menatap musim baru Di musim depan sendiri, Bogor Lavani kedatangan rival baru yaitu Bayangkara Volleyball Club Bukan sembarang rival, meski klub ini baru mendaftarkan diri menjadi peserta Pro Liga musim 2023 Susunan pemain mereka tak bisa diremehkan begitu saja Sebut saja di posisi all around ada mesin poin yang telah berpulang dari Liga Jepang Yakni Rifan Nurmulki Di posisi setter, ada sang tangan dingin kapten timnas Indonesia yaitu Nizar Julfikar Tentu dari sedikit lawan yang akan dihadapi Bogor Lavani Mereka tak bisa lengah sedikit pun jika tak mau gelar juara Pro Liga musim 2023 berpindah tangan Pro Liga musim 2023 sendiri akan mulai bergulir pada tanggal 4 Januari tahun depan Pihak PBFC pun telah mengumumkan hal ini di laman resmi mereka Dan sampai saat ini peserta yang telah resmi mendaftar ada 7 klub di kategori putra dan 5 klub di kategori putri Tentu dengan segala persiapan yang telah dilakukan Apakah Bogor Lavani dapat mempertahankan gelarnya, atau malah akan berpindah tangan ke tim baru itu Jadi marah